Alhamdulillah kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin gagasan rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan kami bersyukur sekali dan insya Allah ini menjadi bahan yang makin meyakinkan bagi kita tentang perlunya perubahan Ya karena keterbatasan waktu tentu saja beberapa poin akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana agar pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi prioritas keadilan untuk semua saya kira itu tema yang akan terus kita perjuangkan Baik, tiga pertanyaan untuk teman-teman yang memberikan media Sebelah sana Satu Mas Mas yang Iya itu mas yang Benar-benar tadi Oke Medianya ya mas Tolong disebutkan Dan langsung pertanyaannya Baik, izin Caimin, saya Ayubi dari apahabar.com Apahabar.com Apakabar.com Ya Baik, pertanyaan saya tertuju dari tadi yang disampaikan oleh Caimin terkait dari statement Caimin yang bicara soal Banjarmasin kasian Lalu ada tiga kota yang di highlight di Kalimantan Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan Nah disini Caimin bilang Banjarmasin kasian itu Maksud kasiannya itu apa dan kenapa Lalu memang langkah apa yang bisa dilakukan Dari pasangan calon nomor satu ini Untuk membuat pemerataan disana Khususnya di Banjarmasin itu sendiri Terima kasih Baik, boleh langsung dijawab Ca Ya Banyak kota-kota kita Yang masih bisa ditumbuh kembangkan menjadi kota yang maju Terutama infrastruktur dan kebutuhan air Banjarmasin hari ini ada dua masalah besar Yang pertama adalah keterbatasan air bersih Menjadi problem utama masyarakat Eh maaf bukan Banjarmasin Yang pertama Banjarmasin kadang masih problem jalan raya Jalan yang masih menjadi kekurangan karena terjadi kerusakan jalan di mana-mana Yang kedua Pontianak APBD-nya hanya satu triliun Bayangkan kalau kita bisa tambah sehingga aspek pembangunan pemerataan itu terjadi Yang ketiga tadi apa lupa saya Balik papan Balik papan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan Jalan-jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah Pemerataan Anggaran ini diprioritaskan kepada pembangunan kota-kota sehingga tumbuh menjadi lebih cepat maju Baik cukup Kita berikan ke rekan-rekan media sebelah sini Tidak ada Oke Mas yang di belakang sana Nanti baru yang cek joklat coklat Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Caimin, Pak Anies Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran Yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit Dan terlihat sekaligus imin Dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu Bagaimana tanggapan tim Nas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih Ya namanya istilah itu kan banyak sekali Ada yang kadang kita hafal Ada yang kita kebetulan lupa singkatannya Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang Bisa saja dimunculkan setiap saat Dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya Dan bisa menjelaskan dengan tepat Apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah Yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis Pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif Dan ini yang sesungguhnya dibawa Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah tapi juga publik bisa menilai Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek teknikaliti Bukan aspek substansi Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja dan publik nanti akan menilai Apakah memang ini format cerdas-cermat untuk hafalan Atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan Baik, mohon maaf terkadang media nampaknya waktu kita terbatas Terima kasih Pak Anies Baswedan dan Pak Mohamed Iskandar Terima kasih Kita beri kesempatan untuk tim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Selamat malam Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Terima kasih sudah-sudah sekalian Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat wakil presiden Dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 Alhamdulillah berjalan dengan baik Dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari tiga cawa pres ya Menurut saya semuanya positif Semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya Ya saya sangat bangga tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pasal ujian Dan saya beri nilai 9,9 kira-kira Dan menurut saya ini objektif, ini nyata Semua rakyat bisa menilai Kita serius Saya mewakili generasi Yang saya menamakan generasi jembatan Kami menganggap diri kami jembatan Untuk nanti Generasi penerus, generasi muda Akan liwat menuju Indonesia mas Indonesia hebat Indonesia adil dan makmur Saya kira itu dari saya Selamat malam Selamat Mas Gibran Mas Gibran Baik, Mas Gibran selamat malam Mungkin gak kelihatan soalnya saya di belakang kamera yang di depan Bapak Perkenalkan saya Gi dari era.id Ijin bertanya Tadi di segmen terakhir Pak Mahfud sempat menyinggung soal pertanyaan Mas Gibran Terkait carbon storage itu Yang disebut bahwa itu adalah tema debat keempat Apakah ini akan menjadi catatan untuk KPU dari Pak Mahfud sendiri untuk ke depannya Mungkin jangan sampai ada pertanyaan di luar dari tema Dan yang satu lagi kok tiba-tiba bajunya berubah Pak pakai baju warna pink Itu alasannya apa ya Pak? Terima kasih Boleh langsung dijawab Pak Soal carbon capture itu Memang kita udah buat catatan agak luas Tapi nanti pada tanggal 21 Jadi ditanyakan tadi gak relevan Oleh sebab itu Itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan Pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia Tadi saya tetap ikut aturan Termasuk tidak boleh meninggalkan podium itu kan aturan Kalau saya mau Wah bisa sambil nari-nari di depan Tapi oke lah Itu kalau KPU kan ya begitu-begitu Yang gak bertindak juga gak apa-apa Cuma itu Apa lagi? Kenapa tadi ganti baju Pak? Ada apa dibalik baju? Kalau ganti baju Pak ganjar ini yang jelaskan Kenapa ganti baju ini? Ada warna pink dan ungu nih? Iya Ini hari ibu Dan kita merayakan dengan dua warna yang Biasanya dipakai ibu-ibu Ada ungu dan pink Karena kami hari ini mengatakan I love you ibu I love you ibu Oke terakhir teman-teman media Baik dari sebelah situ Silahkan mas Ya Boleh baju mas Perkenalkan Mas Ganjar Pak Mahfud Saya Ibnu dari kantor berita Bloomberg Technos Indonesia Saya ingin menanyakan tiga poin Pertama ini Mungkin di debat tadi Yang menjadi hal Membuat PD Pak Mahfud itu Di dalam tema apa? Yang membuat puas Pak Mahfud di dalam tadi Tema apa ya? Spesifik Itu pertama Dan kedua Saya mau minta Tanggapannya mungkin Setelah debat ini Mungkin ke depan ada Mungkin ke depan ada optimistis Untuk menaikkan elektabilitas Dan yang ketiga Terakhir Terakhir Pak Terakhir nih Tanggapannya mungkin Belakangan Paslon 03 Ngomong soal Indah semua etik Terima kasih Silahkan Bagi saya sama aja tuh Mulai dari 1 sampai 5 Saya PD saja Karena itu satu paket Yang disiapkan di kepala saya Meskipun tidak secara khusus Sambil baca koran Sambil apa Lihat TV gitu Itu sudah dipasang di kepala saya Jadi saya PD semuanya Untuk itu Tapi yang paling saya seneng Itu adalah Segmen terakhir kelima Karena saya konkret Menyampaikannya Yang akan kita lakukan Untuk mencapai 7 persen Pertumbuhan Itu lebih konkret Ada 21 agenda Dan itu adalah janji terbuka Sehingga nanti harus diusahakan Untuk dilaksanakan Kalau jadi Dan kalau tidak bisa dilaksanakan Karena apa Rakyat tahu alasannya Oh ini kesulitannya ini Kesulitannya ini Dan seterusnya Itu aja Kalau soal apa tadi Etik Etik politik Akhir-akhir ini Paslon 3 sering bicara Yang nomor 2 tadi apa ya Sudah ya Tadi mas Tanggapannya yang soal ini PD bakal menaikan elektabilitas Gak dari debat ini Sama tadi Satu lagi terakhir Yang tanggapan soal Pasangan Paslon 2 Tanggapannya soal Endesmu etik itu Terima kasih Oh gitu Kalau menaikan elektabilitas Elektabilitas itu Ya sudah optimisme kami Bahkan sudah merupakan Keyakinan Elektabilitas ini akan terus Apa bergerak Dari yang ada Karena survei itu Setiap hari bisa berubah Dan itu tergantung Pada perkembangan situasi Sampai Pada hari terakhir Soal istilah Endesmu etik itu Tidak ada di tempat kami Jadi saya tidak tahu Baik Pak Ganjar Igin menambahkan Apasih cukup Cukup Baik Cukup teman-teman media Baik Terima kasih Pak Ganjar Dan juga Pak Mahfud MD Terima kasih Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya